Sudah Saya ulangi lagi Pertama, Anda ketik di Google Mendeley Download All Version Yang all Atas sendiri, silakan di klik Di sini teman-teman, pilih yang 2021 Atau apapun lah boleh Kalau Anda sukanya yang baru, silakan yang baru 19.8, 19.4 juga boleh 17.11 juga boleh, mohon saya silakan Sama saja, menunya selisih sedikit Tapi saya pakainya yang 2020 Kalau sudah pakai 2021 Ada satu menu yang hilang Tapi tidak apa-apa Terutama yang teman-teman Yang ofisnya di atas 2017 Tapi kalau ofisnya di bawah 2017 2013, wordnya 2017 Bahkan ada yang 2007 Sebaiknya pakai yang bawah-bawah ini Yang kuno-kuno Tapi kalau 2017 ke atas Sebaiknya pakai yang atas-atas Yang bagian atas-atas ini Tapi kalau Windows Office-nya itu kuno 2013, 2010, 2007 bahkan Itu yang bawah-bawah Itu ya teman-teman Silakan di download salah satu Kalau sudah di download Silakan di install Silakan di install Setelah di download Silakan di install Ada perintahnya di situ install Pokoknya yes, yes, yes Next, next, next Sampai finish Kalau masukkan password dan user Masukkan email dan password Anda Teman-teman Untuk registrasi Karena harus registrasi Kalau tidak registrasi tidak bisa Pakai email dan password Anda Langsung masuk Email Google tidak teman-teman Kalau bisa email yang UAD atau email Anda yang Google Jangan yang pakai Yahoo Sampai sini ada yang mau ditanyakan Tidak Pak Oke, lanjut Sudah di download semuanya Nanti baru loading Pak Masih loading Pak Oke, berapa sih Kasih ini kapasitasnya Coba saya lihat Kapasitasnya Jaringannya agak lemot Pak 54 Oke, teman-teman Mungkin ada yang sudah mendownload Ini Yang sudah selesai download Silakan share screen Saya ajari tutorialnya Nanti teman-teman lain bisa melihat Dan Anda sekalian praktik Kalau saya kan sudah menginstall Kalau saya kan sudah menginstall Jadi mungkin Apa namanya Teman-teman bisa Langsung praktik Ada yang sudah selesai mengunduhnya Boleh share screen Supaya nanti Anda juga praktik Saya memandu dari sini Kalau pakai laptop saya Nanti takutnya Anda Ketinggalan nanti Karena saya sudah menginstall Sudah? Sudah ada yang mengunduh? Masih loading semuanya Oke, kita tunggu sebentar Sampai jumpa Terima kasih. Sudah teman-teman? Ada yang sudah berhasil mendownload? Ini kalau enggak saya contohkan yang sudah jadi, Anda akan bingung teman-teman. Kalau bisa ada satu yang share screen supaya nanti teman-teman bisa praktik langsung dan bisa melihat temannya nginstall di laptopnya masing-masing. Oke. Silakan yang sudah langsung bilang ya untuk share screen supaya nanti bisa saya aset dari sini. Kalau sudah diwelcome to Mendeley gimana Pak? Coba share screen Mbak, Mbak Uluwa. Oh ya. Share screen tapi ambil yang itu ya, yang screen ya. Ambil yang screen, kemudian di-share. Silakan. Biar teman-teman lain melihat laptop Anda, saya memandu dari sini. Ya teman-teman, sudah? Bukan itu Mbak, coba downloadannya tadi mana Mbak? Downloadannya Mbak. Downloadannya Mbak? Ya, downloadannya taruh di mana? Mana Mbak? Mana, belum gitu. Tapi saya insta Mbak. Hah? Bentar Mbak. coba share screennya jangan yang tap Mbak, tapi yang screen, bukan yang Google atau bukan yang Edge, tapi yang screen yang pojok kiri atas. yang pojok kiri atas. Pocok kiri atas. Share screen, pojok kiri atas. Sambil latihan menggunakan zoom ya teman-teman. Sudah Mbak Uluwa? Maaf Pak, jaringannya malah jelek banget. Sebentar Pak, saya ganti V dulu. Ya. Atau teman-teman yang lain yang sudah oke, yang sudah download, silakan. Karena, teman-teman, kenapa saya harus memaksa Anda untuk menggunakan ini? Karena nanti ketika menulis skripsi, itu ada ketentuan wajib menggunakan Mendeley. Sebetulnya tidak harus memprogram Mendeley sih, ada Innot, ada Zotero. Agak banyak program-program untuk citation manager itu, agak banyak. Hanya saja, saya prefer ke Mendeley karena dia sudah connect dengan jurnal-jurnal internasional. Begitu. Pak. Ya. Saya sudah, Pak. Ya, silakan Mbak, kita di share screen, tapi share screennya yang screen ya, yang paling pojok kiri. Ini Mendeley-nya sudah ada di laptop, Pak. Sudah bisa dipakai. Sudah bisa dipakai, oke. Di Word sudah connect? Sudah, sudah bisa. Sudah bisa menggunakan? Belum. Oke, coba di share screen. Baik, Pak, bentar. Share screennya yang pojok kiri atas. Biasanya, teman-teman, kalau Anda nginstall laptop di daerah kampus, itu akan diberikan Mendeley secara otomatis. Biasanya, begitu. Oke. Sebentar, masih loading, Mbak. Sudah muncul, belum, Pak? Loading, Mbak. Sebentar. 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 Kok lama, ya? Nah, ini sudah, Mbak. Ini. Oke. Nah, itu sudah ada gitu. Sudah bisa menggunakan, kan? Berarti. Ini, kalau saya lihat, ya. Ini adalah versi yang terbaru, ya. Ini versi terbaru. Kalau versi yang lama itu, di atasnya, our document itu ada searching, namanya. Ada search, gitu. Bukan search di atas, tapi search yang My Library di atasnya itu. Itu ada. Tidak apa-apa. Baik, teman-teman, yang sudah tampilannya seperti ini, Microsoft Word-nya ditutup dulu, ya. Microsoft Word-nya ditutup dulu. Termasuk, Mbak, kita Microsoft Word-nya ditutup dulu. Ini, Mbak, kita share screen-nya jangan Mendeley-nya. Nah, yang Anda share screen itu, yang tulisannya screen dulu, Mbak. Pojok kiri atas. Tulisannya screen, bukan yang Mendeley, Mbak. Coba ditutup dulu share screen-nya. Ya, share screen-nya. Bentar. Nah, kemudian share screen ulang. Share screen. Tapi yang di-click itu yang tulisannya screen. Oh, iya, Pak. Supaya nanti saya bisa lihat semuanya. Nah, kayak gini sudah benar. Oke. Microsoft Word-nya sudah dimatikan, ya. Teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, ini miliknya Mbak Gita sudah terinstall. Dan Mbak Gita sudah registrasi, ya. Sudah register, maksudnya. Sudah, Pak. Dan teman-teman, bagi yang belum, semuanya harus registrasi. Semuanya harus registrasi menggunakan email masing-masing. Jika sudah seperti ini, maka mengaitkan Mendeley desktop ini ke dalam Microsoft Word-nya. Caranya gimana? Caranya klik tool. Ya, ini saya rekam, nanti bisa dipelajari sendiri. Klik tool, install, sudah. Di situ kan ada install web importer, silahkan di-install saja. Itu kan ada tulisannya install web importer, kan? Iya. Nah, install saja itu. Diklik. Kemudian, yes. Mana, Pak? Gimana saja? Nah, itu. Gimana saja? Coba di-click tool lagi, Mbak. Di-click tool lagi. Install web importer. Gak mau. Apa sudah kesambung di Word, ya, Pak? Kalau tadi sudah kesambung di Word. Bagi teman-teman yang tidak kesambung di Word, klik tool install MS Office. Coba di-tool lagi, Mbak. Dilihat, Mbak. Benar, benar, Pak. Ya, itu di-tool lagi. Itu kan ada uninstall. Harusnya kalau uninstall berarti sudah terinstall di Word-nya. Kalau belum terinstall di Word-nya, itu biasanya tulisannya install Word, MS Word plugin. Biasanya begitu. Oke, agak lambat ya. jaringannya. Coba Word-nya dibuka, Mbak. Microsoft Word-nya dibuka, Coba. Coba. Pag-pag-pag-pag-g crianças. selamat menikmati 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 Oke teman-teman halo bisa dengar suara saya Halo teman-teman Bisa Pak Mungkin teman-teman yang sudah berhasil download Mendeley boleh share screen Silahkan kalau tidak ada akan saya gunakan Mendeley saya supaya teman-teman bisa melihat Oke kalau tidak ada saya akan gunakan Mendeley yang sudah terinstall di laptop saya Baik Bapak-Ibu sekalian di laptop saya sudah ada Mendeley Nah ini Mendeley saya ya banyak sekali literatur Nah bedanya yang versi terbaru dengan versi yang lama itu Kalau versi yang lama itu ada ini literatur research-nya ini Ini adalah untuk mencari jurnal tidak harus mencari artikel atau mencari rujukan buku apapun itu Koran, majalah, apapun yang ada di internet Selain menggunakan Google Scholar Kalau tadi kan saya mengajarkan ke Google Scholar ya Itu yang cara umumnya karena ini Mendeley versi lama itu ada literatur search Misalnya saya mau cari tentang pembelajaran daring Nah saya enter Nah disini akan muncul berjuta-juta banyak sekali ya Ribuan artikel yang kata kuncinya adalah pembelajaran daring Ada aktivitas pembelajaran daring semuanya Tinggal kita cari mana yang cocok dengan artikel yang atau cocok dengan karya ilmiah yang akan kita buat Misalnya dari semuanya ini yang agak cocok begitu ya Agak cocok pembelajaran daring di tengah wabah COVID Wah ini kelihatannya cocok nih Saya klik Langsung aja save reference Gitu selesai Setelah di save Misalnya ini ya Saya save reference Karena saya melihat ini cocok ya untuk jurnal saya Tinggal saya save reference Kemudian disini saya kebawahkan Disini ada DOI Teman-teman nanti boleh dilihat rekaman saya ini DOI ini Itu di klik dua kali disini Look up Klik dua kali Nah ketika DOI ini sudah di look up Ini kan sudah di look up ya Ini kan ada tulisan yang look up Nah di look up begini Berhasil Maka otomatis disini akan muncul Kalau sebelumnya kan tidak muncul Lagi contoh yang tidak muncul ya Ini kan tidak muncul volume Karena jurnal itu harus ada volumenya Isunya Halaman berapa Ini kan kosong Supaya ini tidak kosong Ini di save reference dulu Klik save reference Kemudian disini Oh tidak ada DOI nya Kalau tidak ada DOI nya gak bisa Yang ada DOI nya DOI Direct Open Interface Kalau gak salah itu Misalnya saya mau cari yang lain Nah yang ada DOI nya Kalau tidak ada DOI nya Sebaiknya jangan digunakan ya teman-teman Jangan ada DOI nya saja Misalnya ini kan ada DOI nya Kesiapan guru TK mengadami pembelajaran daring Ini ada DOI nya Ini kan belum kosong Masih volume berapa dan seterusnya Karena DOI ini menunjukkan bahwa artikel itu sudah valid Sudah terbit secara valid Itu kalau sudah tinggal di ini Double Look up Nah look up Nah kalau sudah otomatis disini akan keluar Halaman berapa isunya berapa itu sudah keluar semuanya Gitu Kemudian terkait tadi sebelumnya ke Mbak Gita ya Disini ada Tool Invite College Kemudian Invite College Kemudian ada install web importer Saya install juga gak apa-apa Tidak juga gak masalah Yang penting adalah Nah seperti ini Nah Kalau sudah langsung aja Web importer for it Klik gitu aja selesai Sudah Beres Tinggal nanti di download-download selesai Nah ini kan web importer ya Sudah berarti otomatis Kalau teman-teman bagi it nya Atau Google Chrome atau apapun itu Mozilla Disini ada logonya web importer Ini akan lebih memudahkan kita untuk mensitasi Atau mengutip Gitu ya Ini Harus ada disini Oke kembali lagi ke Mendeley nya Di bagian tool Misalnya disini tulisannya masih install Maka tinggal di klik kemudian install Tapi kalau sudah uninstall Berarti sudah selesai Artinya di web itu sudah Sudah masuk gitu Sudah nyantol Dengan Microsoft Word nya Karena ini Kita kan nge-tag nya di Microsoft Word ya Jadi Mendeley ini harus kita Kaitkan ke Microsoft Word nya Kalau tulisannya masih install MS Word Langsung di klik Nanti ikuti petunjuk selanjutnya Yes 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 Selesai Sampai tulisannya Uninstall MS Word plugin Kalau sudah teman-teman Seperti ini Ini jangan ditutup begini ya Di minimize saja Di minimize Kemudian teman-teman buka Word nya Oke saya buka Word nya Oke Nah ini Word kosong seperti ini Kemudian teman-teman Coba cek Referensi nya Ini Memasukkan Mendeley nya gimana Pakai referensi Referensi Atau rujukan Diklik Nah disini harus ada Tulisan insert citation Dan open Mendeley Ini teman-teman Harus ada Kalau belum ada Berarti Yang di Mendeley tadi Disini Yang di tool Ini belum di install Harus di install dulu Ya Gitu Ini Diminimize saja Gak usah ditutup Kemudian Kita bisa Menggunakan Style teman-teman Ingat Dalam daftar pustaka Atau rujukan Itu banyak style Standar di Indonesia Atau standar karya ilmiah Yang digunakan di Indonesia Itu menggunakan APA style Teman-teman Ya American psychology Association Biasanya menggunakan Yang paling standar Itu menggunakan APA 7 Edisi 7 Ya Bukan ASA Kalau ASA American Social Digital Association Ya Tapi yang American Psychological Association Yang APA APA 7 Ya Kalau sudah Diklik APA 7 Teman-teman Tinggal kita mencari Artikelnya Nah Tadi Di Mendeley Misalnya Kemarin yang tentang Stress itu siapa ya Saya lupa itu Siapa yang kemarin Karya ilmiahnya Tentang stress Anak-anak stress itu Misalnya saya mau Mencari tentang Penanggulangan Stress Penanggulangan stress Tinggal diklik aja Kata kuncinya Nah ini ada Implementasi Psikoterapi Penanggulangan stress Dan depresi pada Pasien rumah sakit jiwa Analisis tingkat stress Dan faktor penanggulangan kerja Pada Cilegon Upaya penanggulangan Perusuhan Metode perawatan Misalnya saya Mau Ini ya Pengaruh stress Kerja Dan motivasi kerja Pegawai Di BPKD Kabupaten mana itu Kita cari ya Ini ya Diklik Nah ini kan belum ada DOI nya ada enggak Oh tidak ada Pak kalau tidak ada Tapi artikel ini Bagus gimana Nah kita coba Diklik aja double Diklik double aja Klik kanan Kemudian Bisa enggak ini Diklik Sebentar Oh ini Klik ini teman-teman View research Catalog Entrance paper Ingin melihat aslinya Itu artikelnya Seperti apa sih Tinggal di klik aja Nah Kalau enggak ada DOI nya ya Teman-teman Kalau ada DOI nya Tinggal di klik Look up tadi Kalau enggak ada DOI nya Yang ini di klik Kalau enggak ada DOI nya Yang ini di klik Ya Diklik Kemudian Nanti akan muncul Seperti ini Ya Akan muncul Seperti ini Nah Kalau seperti ini muncul Kita kan bisa membaca Abstraknya Tapi pak Abstraknya kan Bahasa Inggris Saya kan enggak bisa Bahasa Inggris Oke Selanjutnya Kalau ingin melihat Tinggal di copy aja Ini Judulnya di copy Kemudian Taruh di google Nanti akan ketemu Jurnalnya yang mana Nah Ini Jurnalnya Di atas sendiri Diklik aja Nanti pasti akan ketemu kok Oke Sabar Oke Kita pakai Google Chrome Nah ini sudah keluar teman-teman Nah Ini kan tadi Penanggulan Di Kabupaten Kampar Tinggal kita download saja PDF nya Mana PDF nya Ini download Klik Kalau sudah download Seperti ini Ini klik pojok Ini loh teman-teman Bentar Ini loh Ini loh Nah unduh ini Diklik ini ya Anak bawah ke bawah Download Download saja Ini teman-teman Sudah terdownload Stress Oke Nah misalnya Saya download Stress ya Oke Sudah Sudah saya download Show in folder Stress ya Di dokumen Nah ini Artikelnya ini Anda kan bisa baca dulu Ya Anda bisa baca Abstraknya seperti apa Kan bisa dilihat disini Atau isinya seperti apa Dibaca dulu Kalau Anda ingin mengutip ini Logikanya kan Menurut Taufik Dan Baharudin Gitu kan Nama belakang saja teman-teman Ya Menurut Taufik dan Baharudin Gitu Bahwa stress adalah Nah itu Enak nanti Nah kemudian Kembali lagi ke Mendeley Nah tadi kan Ini tau jurnalnya namanya Jurnalnya kan namanya ini Taufik dan Baharudin Tinggal save reference Gitu Atau Atau Kalau Anda repot Atau Pak saya sudah terlanjur Download beberapa jurnal pak Gimana cara memasukkan ke Mendeley Gampang Tinggal mendrag saja Di drag saja Tadi file nya kan disini ya Tadi file nya kan disini ya Tinggal ditahan Di drag Mana Mendeley nya tadi Ini ya Mendeley Taruh aja disini Tidak mau Sebentar Di all document Nah di all document disini Klik all document Kemudian tadi di drag Drag ini Lepaskan Sudah Nah ini Nah otomatis Ya otomatis disini Ya Pak enggak ada doi nya ya pak Nah coba kita cek Apakah Enggak ada doi nya Kita cek disini Apakah doi nya itu muncul atau tidak Kalau tidak ada doi nya Gimana pak Ya kalau tidak ada doi nya Kita masukkan manual saja Volume 2 Nomor 3 Jadi disini tadi Volume Oh ini sudah ada otomatis teman-teman Nah ini sudah ada otomatis Ya Ini sudah ada otomatis Karena ini ada file pdf nya Nah gitu Sudah ada otomatis Kalau enggak ada file pdf nya Seperti ini kan Seperti ini misalnya Atau Mana ya Sebentar Nah ini kan belum ada Nah ini belum ada Karena disini ada doi nya Tinggal saya look up aja Nah ini ketemu semua Nah Sudah kan Begitu Setelah anda drag Masukkan ke sini Nah terus bagaimana pak Menuliskannya di Word Nah misalnya ya Misalnya Ini contoh langsung praktik Misalnya begini Stres Menurut Menurut siapa tadi Baharudin Dan Siapa tadi Lupa namanya Taufik dan Baharudin Ya Taufik dan Baharudin Menurut Taufik Dan Baharudin Nah disini Karena ini di awal Sebuah kalimat Atau di tengah Sebuah kalimat Maka yang dikurung Hanya tahunnya saja Ya teman-teman Oke Tetapi dalam Mendeley Tidak-tidak Secara otomatis begitu Kita harus Ngedit dikit Nah Gimana cara Memasukkannya Citation Citation nya Diklik Ini klik Ini Kita cari Taufik Mana tadi Nah ini kan Taufik kata kuncinya Atau kata kuncinya Stress Itu juga Boleh Boleh Mana Stress Nggak ada Stress Ini tulisannya Kalau nggak salah Nah ini ada Ya Tinggal diklik aja Oke Oke Nah Dia akan loading Bentar Aku nggak mau Nah dia akan muncul Seperti ini Lupa Tapi kan Maksudnya ada dua Nah Teman-teman Ciri khas Mendeley Sudah ter Ter-include Atau bisa dirujuk Di Microsoft Word Ketika ini diklik Itu ngeblok sendiri Tapi sebetulnya Tidak ngeblok Jadi bisa diblok lagi Nah terus Gimana Pak Pada Aturannya Di Indonesia Itu kan Kalau Di tengah Atau di awal Berarti kan yang dikurang taunya Tinggal ini diklik aja Diklik Diklik gini Di delete aja Di backspace Nah ini Kemudian Sepasi Nah Ketika Anda Sepasi Ada tulisan Seperti ini Teman-teman Nah ketika ada tulisan Seperti ini Langsung Keep manual edit Nah Keep manual edit Sudah Selesai Kemudian Sepasi Menurut Setra Menurut Taufik Setras menurut Taufik Adalah Titik 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 Dst D D LL DSB Titik Ya kan Kemudian Selanjutnya Selanjutnya Pendidikan Yaitu Nah kita coba Yang kutipannya di akhir Di akhir kalimat Selanjutnya pendidikan Yaitu Usaha sadar Tentang Membangun Kecer Kecerdasan Bangsa Oke Menurut Menurut siapa Kita cari Di Mendeley Sepasi Coba kita cari Mendeley Mana Mendeley Nah Sini ya Karena ini versi lama Langsung klik Literatur Misalnya Pendidikan Klik aja kata pendidikan Nanti akan muncul Banyak sekali Nah Mengapa pendidikan karakter Dan seterusnya Banyak sekali ya Atau Kalau di laptop Tidak ada Literatur Research Tidak ada Di Literatur Research Langsung cari Di Google Chrome Nah Misalnya Pengertian Pendidikan Nah Tapi jangan lupa ya Jurnal Ngapain jurnal Kalau gak jurnal Google Sekular Mencari jurnal itu ada di Google Sekular Sama di WAJ Itu yang gratis teman-teman Yang penting Anda kelasnya Google Sekular dulu aja lah Nah Seperti ini Pendidikan Pengertian Misalnya pendidikan Pengertian Prinsip Dan relevansinya Ini Saya Saya mau ngambil ini Pak Boleh Tinggal klik aja Atau Nah Dia akan muncul Teman-teman ya Dia akan muncul Anda bisa membaca Pendidikan Multikultural Pendidikan adalah Dan seterusnya Kita tinggal Ambil Download Full text-nya Kemudian download Ini boleh Atas boleh Silahkan Di-download aja Kalau sudah di-download Seperti ini Seperti apa Pendidikan Tinggal di-klik Ditaruh di mana Di dokumen Misalnya Nah Kalau sudah Kita lihat Dokumennya Jangan lupa Di Mendeley-nya Dibuka dulu ya Tetap terbuka Begitu maksud saya Kemudian Dokumen tadi yang mana Nah pendidikan ini Tinggal di Tarik Di drag Ke Mendeley Taruh sini Jangan lupa ini Posisinya di all Dokumen ya Di all Dokumen Tinggal taruh aja Di sini Nah dia akan muncul Ibrahim Rostam Ibrahim Dia akan muncul di sini Teman-teman Jurnal Adin Otomatis semuanya Ya Otomatis dia akan keluar DOI-nya ada yang muncul Ada yang enggak Tapi minimal DOI itu fungsinya Untuk mengetahuin Volume Isu Page Dan seterusnya Gitu ya Kalau sudah Tinggal Kita rujuk Ini sekali lagi Jangan ditutup Tinggal diminimai saja Ini Terus kemudian Kita rujuk Kembali lagi ke sini Selanjutnya Pendidikan yaitu Usaha-usaha Membangun kecerdasan bangsa Ya Kemudian Insubsidation Tadi Ibrahim Eh Rostam Rostam Nah ini ya Pendidikan Rostam Ibrahim Jurnal Adin Pengertian prinsip Relevansinya Tinggal di Oke Dia akan muncul sendiri Nah Dan itu Pasti benar Teman-teman Tinggal titik Terus kemudian Anda Silahkah Anda Ngetik Begitu Seterusnya Gitu ya Nah Pak Ini kan sudah Saya kan sudah membuat kutipan Nah bagaimana cara membuat daftar pustakanya Ibaratnya Anda sudah ngetik ya Sudah ngetik panjang Sepuluh halaman gitu Anda sudah ngutip sana Ngutip sini Ngutip sana Ngutip sini gitu Bagaimana cara membuat daftar pustakanya Bagaimana memunculkan daftar pustaka Tinggal Anda buat Di sini Daftar Pustaka Boleh Referensis Boleh Bibliografi juga Boleh Mohon gue silahkan ya Kemudian setelah daftar pustaka Anda enter di sini Nah supaya cantik Biasanya ini kan di Cetak togbal Ya kan Di kapital Ini Biasanya ya Daftar pustaka Nah setelah kursornya ini Ditaruh di sini Ketil-ketil di sini ya Ketip-ketip di sini Langsung klik Referensis Ya klik Referensis Di sini ada tulisannya Insert Bibliografi Bibliografi Daftar pustaka Klik Nanti otomatis akan muncul Teman-teman Ini yang saya maksud Dia otomatis akan menulis sendiri Dan pasti benar Dan pasti sesuai dengan Abjat Alfabet I T Dan seterusnya nanti Sampai sini bisa dipahami Dan pasti benar Bapak Ibu sekalian ya Pasti benar Ibrahim Di sini Di daftar pustaka Juga ada Taufik Dan Pak Rudin Di sini juga ada Begitu seterusnya Nanti kalau Anda tambahkan Misalnya ini saya tambahkan lagi Pak Insert situation Saya mau cari tentang Karakter Pak Oke Karena saya sudah download Sudah saya masukkan Sudah saya drag Saya tinggal cari aja Kak Nah ini kan banyak sekali ya Optimalisasi karakter Penguatan karakter Dan seterusnya Pedagogia ini Misalnya ini saya ambil Yang ini Penguatan karakter Saya tambahkan Muncul Nah Masalah unsori di sini Kalau ini di akhir Di akhir kalimat Ya tetap yang dikurung Nama dan tahun ya Tapi kalau Di awal kalimat Atau di tengah Ya harusnya begini Sorry Nah spasi Ininya di Delete Begini namanya Nah Sama aja sebetulnya Nah nanti kan Dia akan muncul Keep manual edit Ya Pertahankan editing manual Oke Gitu Nah dia Seketika Anda enter Atau Anda spasi Begini Dia otomatis akan muncul Di sini Bapak Ibu Mengikuti terus Anda tambahkan lagi Misalnya Pendidikan karakter Saya mau ke Ilmiah Oke Metode penelitian Misalnya ini Saya mau ambil ini Atau ambil mana Ini ajalah ya Oke Nah ini otomatis Dia akan Naik sendiri Begitu seterusnya Gitu Ya Dia akan naik sendiri Dan banyak nanti Anda tambahkan lagi Misalnya Ini Oke Dia akan nambah Terus gitu Tambah lagi Misalnya yang Depannya pakai Z Oke Yang namanya pakai Ini Coba Ini bahasa asing ini Orang Rusia Morila Siapa ini Saya juga gak bisa bacanya ya Gak apa-apa Nah ini bahasa Rusia Russian Journal Gak apa-apa Kalau itu memang Anda bisa Nanti dia otomatis Kalau ada tambahkan di atas Otomatis dia Di sini ke bawah Akan nambah Begitu seterusnya Sampai sini bisa dipahami Teman-teman Bisa ya Dan nanti Artikel yang Anda Kirimkan revisinya Semuanya harus Menggunakan Mendeley Rujukannya ya Teman-teman ya Rujukannya harus pakai Mendeley Nanti akan saya cek Ya Bagaimana Cara ngeceknya Gampang Ketika artikel ini Diklik Begini Nah Dia otomatis ngeblok Sendiri Nah berarti Ini pasti pakai Mendeley Atau pakai Program-program Sitasi manager Lainnya Sejenis Mendeley Pasti Kalau diklik Kemudian Daftar pustakanya Kalau diklik itu Dia akan ngeblok Sendiri seperti ini Karena ini sistem Tapi Anda bisa edit Teman-teman Misalnya ya Pendidikan Multikul Kural Masuk ini judulnya Besar semua Apa kan Nggak bagus Tinggal diblok aja Tinggal diblok aja Atau Anda ganti Supaya lebih kecil ya Anda ganti Supaya tulisannya kecil Shift F3 Klik Lagi Shift F3 lagi Jadi deh Bisa Tuh Jadi rapi kan Mudah kan caranya Mudah sekali Mungkin pertama Anda akan Sulit Makanya saya suruh Anda Untuk membawa laptop Untuk mengikuti zoom ini Oke Sampai sini ada pertanyaan Belum ada ya Semoga nanti Setelah ini Anda bisa Melihat tayangan Di Di youtube Atau di E-learning Yang nanti akan saya upload Rekamanya Silahkan teman-teman Kalau ada yang mau bertanya Tentang Mendeley Karena ini syarat wajib Untuk ikut Kuliah Karya ilmiah Pak izin bertanya Ya Kalau seandainya Ngutip Jurnal dari Kan itu Tadi ada yang Dari Rusia tuh Kalau Dicatat Dengan bahasa Indonesia Gimana Pak Dicatat Dalam bahasa Indonesia Kan Dikutipnya kan Bahasanya kan Bahasa asing Maksudnya Diterjemahkan Ke bahasa Indonesia Gitu Boleh Yang penting Jangan diterjemahkan Ke bahasa Indonesia Ini misalnya The rule Emotional Intelligence Is in Bilingual Education Study The improvement Oral Dan seterusnya Ini misalnya Anda kan Mengutipnya Pakai bahasa Indonesia Ya Mengutipnya Bahasa Indonesia Menurut Gracia Dan Morila Emotional Intelligent Adalah Nah Gitu Boleh Misalnya Begini ya Menurut Morila Jadi gak apa-apa Yang penting Daftar Ininya Jangan dibuat Dijadikan Bahasa Indonesia Karena ini Sistem Ya Gitu ya Tapi Misalnya Ya oke Misalnya Pak ini kan gak Rata ya Pak Ya udah Diblok aja Diblok ini Tinggal diratakan Dah Beres Cantik Supaya Hilang Bloknya Ya Ini aja Diklik Keluar itu Jadi Bloknya Hilang Sendiri Oke Sampai sini Bisa dipahami Teman-teman Nah Pertanyaannya Harusnya Pak Ini kan yang Dianemkan Jurnal semua Kalau buku Pak Dan buku Di internet Gak ada Gimana Cara Memasukkannya Nah Masuk ke Mendeley Masuk ke Mendeley Kemudian Kalau Anda Ingin menambahkan Teman-teman Anda menambahkan Buku Tinggal ini Add Tapi jangan Diklik yang ini Tapi diklik yang ini Yang kanan-kanan Kebawah Diklik Add file Add folder Add macem-macem ya Atau Add entry Manual Karena Anda Mau masukkan Buku Masukkan Entry Manual Saja Klik Manual Anda pilih Buku atau apa Jurnal Buku Case Komputer Program Oke Saya mau Buku Pak Diklik Buku Saja Judulnya Apa Tinggal Diisi Si Ya kan Autornya Siapa Autor itu Penulis Ingat Teman-teman Penulisnya Modelnya Begini Last name First name Kalau Namanya Suyapno Satu orang Gimana Ya sudah Suyapno Tidak Boleh pakai Gelar Ya Tidak Boleh pakai Gelar Walaupun Bukunya Itu ada Gelarnya Profesor Doktor Blablabla Yang Ditulis Namanya Dengan Sistem Modelnya Last name Koma First name Gitu ya Jadi Misalnya Yayuk Koma Basuki Gitu Misalnya Kalau Namanya Satu huruf Gita 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 Koma Gita Nanti Setelah Ditulis Tahun Terbitnya Kapan Jumlah Halamannya Tidak 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 Kemudian Disini Kotanya Mana Semuanya Diisi Kalau bisa Kalau Autor Keyword Tidak 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 Yogyakarta Jakarta Buku Banyak dari Yogyakarta Bandung Jakarta Tinggal Diklik Yogyakarta Edisinya Tidak 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 Penerbitnya Adalah Pustaka Pelajar Gramedia Dan setelah Tidak 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 Ada URL DOI Tidak Ada ISBN Kalau ada Tuliskan ISBN Itu Lagi Langsung Save Selesai Nanti Dia akan Muncul Di sini Gitu Gampang Sampai Sini Ada Pertanyaan Teman Dan Jangan Lupa Silahkan Kenapa Tempat Saya Tidak Ada Literature Search Yang Kiri Ini Karena Anda Ambilnya Yang Model Terbaru Mbak Ini kan Saya Ambilnya Yang Mendele Versi Lama All Versi Kalau Yang Pakai Yang Terbaru Berarti Langsung Nyari Di Tengah Yang Itu Pak Tengahnya Aja Yang Tengahnya Saja Iya Nyarinya Nyari Itunya Gimana Pak Nyari Yang Apa Biar Muncur Literature Search Anda Tadi Dot 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 Mesti Yang Terbaru Tidak Tidak Ngefek Menunya Sama Aja Tinggal Bedanya Kalau Ini Anda Bisa cari Jurnal Di Mendeley Kalau Tidak Ada Literature Search Ini Anda Carinya Di Google Schooler Jurnalnya Anda Cari Di Google Schooler Tadi Anda Cari Jurnal Di Google Schooler Kemudian Jurnal Itu Anda Download Semuanya PDF PDF Anda Download Anda Drag Anda Masukkan Ke Mendeley Melalui All Document Ini Di Drag Satu 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 Gitu Tidak Apa-apa Tidak Pake Yang Tahun Sebelumnya Itu Langsung Ada Semuanya Pak Iya Langsung Ada Semuanya Tapi Tidak Ngefek Bagi Saya Sama 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 Saya Cari Yang Mudah Saja Daripada Saya Harus Cari Di Google Banyak Iklan Banyak Langsung Aja Cari Di Mendeley Bisa Tapi Yang Terbaru Tidak Bisa Harus Via Google Schooler Atau Pake Yang Lain Gitu Kalau Ini Tadi 2020 Ya Pak Ini Punya Saya Yang 2020 Ini Oh Baik Pak Terima Kasih Pak Oke Nah Kalau Sudah Terlanjur Gimana Kalau Sudah Terlanjur Ya Dianinstall Dulu Ya Dianinstall Dulu Kemudian Setelah Dianinstall Di Restart Gak Usah Di Restart Langsung Di Download Yang Versi Lama Yang Tahun 2020 Di Install Selesai Sama Aja Kok Gak Apa Yang Teng Normal Stabil Gitu Gak Usah Harus Yang Ini Bagi Saya Itu Gak Begitu Penting Ya Sekarang Saya Ambilnya Jona Jona Internasional Saya Masukkan Plung Gitu Sudah Muncul Semuanya Gitu Oke Sampai Sini Bisa Dipahami Teman Teman Pak Pak Izin Mas Gimana Yuk Satu Satu Kalau Buat Word Yuk Farisa Dulu Mais Dulu Mais Dulu Kalau Buat Word 2010 Itu Install Yang 2000 Berapa Ya Pak 2010 Pak Yang 2017 Gak Apa Mbak Tadi Saya Ncoba Install Yang 2013 Kan Pak Tapi Waktu Mau Login Masukin Email Itu Susah Coba Pak Yang 2017 Atau 2020 Coba Tapi Ketika Muncul Update Jangan Di Update Not No Tulisannya Ini Bagi Yang Sudah Nginstal Versi Lama Saya Tutup Dulu Misalnya Misalnya Mau Nginstal Yang Versi Lama Dia Akan Muncul Update Dia Minta Update Biasanya Disini Nanti Dia Minta Update Ketika Minta Update Jangan Nah Ini Dia Minta Update Ini Yang Terbaru Ini Update Mendeley Situation Plugin Avoid Cannot Eject Function Blablabla Dia Minta Update Kamu Not No Saja Jangan Install Tapi Not No Nanti Kalau Kamu Install Sama Aja Kalau Tapi Ininya Jadi Ilang Ini Kalau Saya Install Ininya Ilang Literature Shoot Nya Akan Ilang Gitu Karena Yang Terbaru Ini Yang Pakai Lama Kalau Muncul Seperti Ini Tinggal Not No Tidak Sekarang Sudah Jadi Aman InsyaAllah Gitu Teman Teman Bapak Bapak Kalau Kalau Misalnya Jurnalnya Lebih Dari Satu Berarti Ringkasannya Dipisah Pisa Apa Dijain Satu Pak Dijain Satu Berarti Judulnya Pak Dua Gitu Apa Pisah Iya Di Atas Bawah Bisa Maksudnya Satu File Jangan Dua File Misalnya Ini Bagian Review Jurnal Satu Berarti Bawahnya Sini Review Jurnal Dua Bawahnya Sini Review Jurnal Tiga Gitu Sini Satu File Jangan Beberapa File Oke Oh Iya Pak Satu File Berarti Dipisah Pisah Bagian Jurnal Satu Dua Tiga Iya Oke Pak Makanya Tapi Jangan Lupa Teman Teman Review Jurnal Itu Diakhiri Dengan Kesimpulan Anda Disini Ada Simpulan Simpulan Anda Simpulan Anda Tapi Jangan Ditulis Simpulan Anda Simpulan Maksudnya Simpulan Anda Itu Pendapat Anda Dari Jurnal Yang Kamu Baca Tadi Gitu Ya Kalau Jurnalnya Lebih Dari Satu Gimana Simpulannya Satu Aja Ditaruh Di Paling Bawah Simpulannya Taruh Paling Bawah Simpulan Anda Berdasarkan Review Jurnal Satu Dua Tiga Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Kajian Tentang Pendidikan Karakter Blah 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 Gitu Ya Dua Sampai Tiga Paragraf Cukup Gitu Bisa Bisa Dipahami Pak Izin Masuk Kalau Buat Revisianya Itu Juga Dijadiin Satu Pak Ya Don Kan tinggal Reviewnya Ditaruh Di bawahnya Saja Di PDF Apa Word Pak Semua Diketik Word Karena Saya Ingin Melihat Anda Betul Betul Bisa Menggunakan Mendeley Atau Tidak Seperti Ini Ya Jangan Di PDF Ya Kalau Kemarin Pakai PDF Sekarang Pakai Word Saya Ingin Melihat Anda Bisa Enggak Kalau Anda Sudah Bisa Next Time Baru Ngirimkannya Via PDF Gitu Saya Hanya Ingin Membiasakan Anda Mengutip Dengan Mendeley Supaya Tidak Salah Ya Tidak Salah Dan Teratur Rapi Banyak Sekali Kakak Tingkat Anda Itu Yang Mengutip Manual Sudah Diketik Menurut Ansori 2017 Ternyata Karena Banyak Beratus Halaman Lupa Memasukkan Ansori Ini Padahal Sudah Ada Jurnalnya Tapi Lupa Dimasukkan Si Ansori Ini Kan Kasian Sudah Dikutip Tapi Tidak Masuk Daftar Pustaka Kan Kasian Si Ansori Kalau Pakai Mendeley Ini Dia Otomatik Ya Otomatik Dia Otomatis Masuk Disini Dan Anda Tidak Perlu Membuat Daftar Pustaka Membuat Daftar Pustaka Itu Salah Titik Salah Gitu Ya Teman-teman Misalnya Ini DOI Supaya Bisa Diklik Gimana Pak DOI Tinggal Diblok Aja DOI Ini Diblok HTTP Atau URL Supaya Bisa Diklik Ini Diblok URL Terus Insert Hyperlink Mana Hyperlink Link Ini Link Ya Oke Oke Jadi Kelihatan Cantik Gitu Tinggal Diklik Nanti akan Merujuk pada Si Unsorry Apa Iya Pak Kita Coba Aja Ctrl Klik Ctrl Klik Nanti Dia akan Muncul Si Unsorry Tadi Apa Iya Pak Kita Coba Nah Ya kan Unsorry Tuh Ada Disini Nah Ini adalah Contoh-contoh Menulis Karya ilmiah Yang baik Ya Oke Misalnya Ini Ini bisa dilihat Siapa yang Mengutip Anda mengutip Disini Ada kutipan-kutipan Siapa yang Mengutip Misalnya Anda mau Mengutip Biar tinggal Dikutip Aja View Artikel Ini Nah View Artikel Begini Nah Karena Teman-teman Sudah Menginstall Web Importer Tadi Ya Web Importer Anda Klik Aja Disini Ini Web Importer Klik Aja Di Otomatis Masuk Nah Anda Sign in Dulu Klik Tambah Otomatis Dia masuk Kemendeli Otomatis Tanpa Kita harus Nyari Di Literature Search Sama Aja Sebetulnya Kalau Literature Search Cari Satu Tempat Disini Tapi Kalau Tiba-tiba Tiba-tiba Anda Baca-baca Jurnal Ini Misalnya Wah Ini Bagus Jurnalnya Ya Kan Ini Misalnya Buku Tentang Landasan Pendidikan Ini Bagus Karena Ini Bukan Jurnal Ini Adalah Buku Ya Di Download Saja Kemudian Dimasukkan Judulnya Landasan Pendidikan Penulisnya Ahmad Suriansah Berarti Suriansah Penerbitnya Mana Penerbitnya Adalah Bumi Eh Komdes Ya Penerbitnya Mana Sini Oke Penerbitnya Ini Komdes Dari Mana Banjarmasin Itu Kotanya Banjarmasin Penerbitnya Komdes Udah Gitu Aja Selesai Gampang Gak Teman Teman Gampang Sekali Baik Saya Kira Itu Silahkan Yang Mau Bertanya Cukup Teman Teman Kalau Cukup Nanti Teman Teman Bisa Lihat Video Tutorial Saya Atau Di Youtube Buah Sekali Misalnya Anda Ketik Youtube Misalnya Ini Cara Mendeley Cara Memasukkan Cara Membuat Cara Memasukkan Mendeley Ke World Cara Membuat Mendeley Ke Chrome Ini ada Semua Cara Mengutip Misalnya Mengutip Mendeley Di Word Ini Klik Banyak Sekali Teman Teman Di Tutorial Banyak Sekali Hampir Sama Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Hampir Sama Silahkan Anda Download Sendiri Kalau Anda Disini Agak Bingung Bisa Melihat Tutorial Yang Saya Sampaikan Tadi Saya Kira Itu Teman Teman Silahkan Mengeksplorasi Malam Ini Silahkan Dikerjakan Mungkin 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 Anda Merasa Koyok Angel Atau Sulit Saya Yakin Nanti Ketika Anda Sudah Semester Atas Sudah Saatnya Banyak Membuat Makalah Membuat Tarya Ilmiah Bahkan Menyusun Sekripsi Anda Akan Sangat Butuh Manfaat Dari Mendeley Itu Teman Teman Anda Seorang Akademisi Seorang Mahasiswa Wajib Tahu Tentang Penggunaan Mendeley Terima Kasih Saya Kira Itu Teman Teman Ada Pertanyaan Mungkin Cukup Kalau Tidak Ada Pertanyaan Sampai Jumpa Minggu Depan Ya Teman Minggu Depan Sudah Di Upload Semuanya Bentuknya Word Jangan PDF Karena PDF Saya Bisa Ngecek Apakah Itu Mendeley Atau Tidak Tapi Kalau Pakai Word Saya Bisa Ngecek Itu Mendeley Atau Bukan Mendeley Terima Kasih Teman Teman Atas Partisipasinya Rekaman Ini Nanti Bisa Dilihat Di E-learning Setelah Saya Unggah Di Youtube Matur Sun Kita Akhiri Dengan Bacaan Hamdallah Alhamdulillah Min Tidak Sik Sik